Halo semuanya, bertemu lagi dengan saya. Pada video kali ini saya akan membahas tentang bagaimana cara mengatasi kecurangan di dalam ujian online. Nah, caranya ada dua cara. Cara yang pertama adalah kita langsung bisa mencari di sistem pencarian Google yaitu namanya autoproctor. Nah, ini dia. Ada di sini. Nah, setelah kita klik, kita bisa langsung install for free. Atau ingin mencoba dulu, kita juga bisa. Cara yang kedua adalah kita bisa langsung mengaksesnya melalui Google Form kita. Nah, caranya adalah kita buka dulu titik tiga ini, lalu kita pilih add on. Lalu kita ketikkan timer proctor. Yang ini ya, yang bagian bawah. Timer plus proctor. Nah, di sini. Nah, karena saya sudah install, maka di sini tidak ada pilihan install. Jadi, bagi bapak ibu dan teman-teman semua, silakan install dulu. Lalu, nanti ada pemilihan email mana yang akan di install. Setelah itu, beres. Langsung kita masuk kepada Google Form kita ini. Kita lihat di add on ini ya. Nah, maka akan muncul di bagian ini. Nah, ini ketika baru di install pertama kali. Jangan khawatir. Jadi, kita setelah install timer plus proctor ini, kita buka atau kita buat lagi Google Form yang baru. Nah, seperti inilah ketika saya membuka atau membuat Google Form yang terbaru. Nah, kita kasih judul tes ujian proctor. Nah, ketika kita cek lagi di sini. Nah, kita lihat di sini namanya auto proctor ya. Nah, maka akan muncul setting result dan bantuan. Nah, kita setting dulu. Nah, akan muncul ada main timer dan proctornya. Nah, kita lihat di sini remaining ini adalah penggunaannya. Penggunaannya itu hanya 50 penggunaan ya. Dan ini jika melebihi, kita harus membayarnya. Ini dia, 10 dolar per bulan. Jadi, kita gunakan dengan spike bagnya ya. Gratisannya ini. Nah, ini free-nya. Ini sudah saya gunakan 2 kali untuk percobaan ya. Nanti kita checklist dulu enable timer dan enable proctor ini ya. Lalu ini pengcobaan anak-anak. Jadi, kalau kita ingin mereka tidak melakukan kecurangan, kita bisa 1 kali atau mungkin 2 kali apabila menanggulangi sistem error karena jaringan. Nah, di sini tes linknya ini adalah link yang berdasarkan dari Google Form ini. Tapi, kita jangan dulu di klik apapun dulu ya. Nah, di sini ada choose classroom ya. Di sini kita hanya bisa memilih 1 kelas saja. Nah, apabila kita mungkin ada kelas paralel seperti ini, kelas 5A, 5B, kelas 6A, 6B. Jadi, maka langkah baiknya kita tidak perlu mengisinya. Seperti dalam keterangan ini ya. Jadi, 1 link hanya bisa untuk 1 kelas. Tapi, kalau kita ingin beberapa kelas, jangan pilih untuk kelasnya. Lalu, jika sudah, kita kembali lagi ke atas. Di sini ada timer. Nah, timernya ini kita set. Setnya itu berdasarkan dari yang akan diujiankan. Contohnya, tadi ini saya sudah coba ya. Di hari Jumat tanggal 16 April. Nah, saya setting. Dan jamnya ini jam 11. Sampai tanggal 16 April juga sampai jam 12. Jadi, durasi 1 jam. Jangan lupa tentukan tanggalnya ya. Kalau tidak, anak-anak tidak akan bisa mengerjakan. Karena hanya bisa berlaku sesuai dengan kalender dan jam yang sudah kita setting. Nah, seperti ini contohnya apabila jamnya sudah berakhir. Untuk bagian proktor ini, kita bisa untuk tracking anak-anak ya. Jadi, ini tab switching ini misalnya apabila anak-anak itu buka-buka tab yang lain. Misalnya mereka mau searching jawaban di Google. Maka akan ketahuan. Lalu, misalnya ini untuk kamera. Ini mikrofon misalnya mereka ngobrol atau ada noise. Maka akan otomatis terekam. Terus, ini ada foto random. Jadi, jika mereka melakukan pembuka kamera ya atau melakukan sesuatu. Menggunakan foto ini akan terfoto secara otomatis. Nah, komunikasi ini. Ini sudah checklistnya dari awal. Jadi, semua sudah checklist seperti tadi. Di dalam main timer dan juga protokolnya ini. Kita langsung update setting. Nah, setelah selesai. Maka, kita kembali ke bagian main tadi ya. Kita copy paste linknya ini. Caranya adalah kita klik copy link. Nah, jadi ini contoh dari soal-soal yang akan diujikan. Ini sebagai contoh seperti ini ya. Nama, kelas, dan satu soal penilai 100 poin. Jadi, caranya adalah kita membagikan link yang sudah ada. Nah, saya akan mencoba membuka di bagian ini ya. Nah, jadi link yang tadi sudah kita copy link tadi. Kita bagikan kepada anak-anak. Nah, ini settingan contoh ketika anak-anak mendapatkan link yang sudah ada ya. Jadi, kita suruh mereka untuk klik ini. Lalu, ada penjelasan supaya mereka tidak men-stop sharing screen ya. Jadi, mereka harus men-setujui. Setelah itu, kita tunggu loadingnya. Loadingnya ini memang agak lama. Sekitar mungkin paling lama 1 menit. Bahkan mungkin 2 menit. Jadi, jangan takut merasa kalau laptopnya atau handphonenya itu ngeheng ya. Tapi, ini lagi memproses. Nah, ketika memproses ini, maka kamera akan nyala. Nah, ini karena saya capture screen, tidak bisa muncul ya. Tapi, di webcam laptop saya, itu kameranya menyala. Nah, setelah itu, kita pilih ini. Your entire screen ya. Jadi, ini akan seperti kayak capture screen di laptop atau di handphone masing-masing peserta didik. Nah, ini jangan sampai di stop sharing ya. Jadi, mereka harus dikasih tahu. Supaya mereka jangan untuk melakukan stop sharing ini. Kalau memang ini takut mengganggu, di hide aja. Nah, ini akan muncul seperti ini. Nah, ini akan terlihat ya. Noise detektor tadi ya. Karena, saya ngomong ya. Nah, lalu mereka pun mengerjakan. Contohnya seperti saya. Saya akan mencoba mengerjakan bagian soal ini. Saya memberi nama saya. Lalu, misalnya saya pilih kelas 6A. Lalu, saya pilih jawabannya. Satu tambah satu sama dengan dua. Lalu, kirim. Setelah peserta didik mengirim, jangan lupa mereka juga mengklik after submitting test. Jadi, jangan sampai kelupaan ya. Jadi, harus diingatkan tadi, jangan matikan share screen. Dan juga yang kedua, klik after submitting test. Setelah itu, jika mereka memang sudah yakin bahwa mereka tidak perlu melakukan koreksi, maka pilih yes. Nah, tes komplit. Nah, sudah ya. Setelah ujian berakhir, nah, Bapak-Ibu guru dapat melihatnya di bagian ini ya. Nah, ini jawabannya yang tadi sudah saya isi. Muncul di sini. Nah, jadi kalau misalnya anak didik, Bapak-Ibu ada misalnya 40 orang, maka akan muncul di sini. Dan cara melihat result-nya, kita lihat di sini ya. Auto proctor. Lalu, pilih result ini. Nah, di sini akan muncul. Nah, ini percobaannya berkurang satu lagi ya. Nah, di sini akan kelihatan. Skor kepercayaannya itu hanya 15%. Karena mungkin tadi, karena saya bersuara cukup banyak ya. Jadi, dikira mungkin nyontek. Nah, untuk melihat detailnya, kita klik angka ini. Nah, maka akan muncul seperti ini. Nah, di sini kita bisa lihat, ini hasil tes yang barusan saya lakukan. Di sini bisa ketahuan apa saja yang saya lakukan. Nah, di sini saya sempat goyang-goyang ya. Di sini akan muncul. Jadi, misalnya juga ini, ini multiple plus maksudnya, di sini kalau ke detect ada muka lebih dari satu, misalnya goyang-goyang, atau misalnya ada orang tua atau saudaranya membantu, maka akan muncul di sini. Nah, setelah itu, ini random photo ini maksudnya, karena saya mungkin tadi gerak-gerak ya. Saya memang sengaja gerak-gerak supaya terdetect di dalam kameranya. Lalu, noise-nya apa saja, kita coba dengerin ya. Mereka memang sudah yakin bahwa mereka tak perlu mengkoreksi. Ini yang tadi saya ngomong-koreksi. Jadi, di... Jadi, suaranya dipercepat ya. Jadi, kita bisa tahu anak-anak ini ngobrol apa. Kalau misalnya noise-nya muncul ya, terdetect-nya itu misalnya, oh, dia cuma berhitung atau dia cuma baca soal. Nah, nggak masalah ya. Nah, random photo ini juga akan terlihat misalnya anak membuka buku atau dia keluar dari... apa? Keluar dari frame handphone atau dari frame laptop, maka ini akan terfoto sendiri. Jadi, ini cukup membantu bagi setiap bapak ibu dalam mengatasi kecurangan di ujian online. Semoga dari tutorial ini dapat membantu. Dadah semuanya! Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.